Huh, konyol. Feng Yu mendengus dengan jijik sambil melirik formasi kura-kura hitam yang menyelimuti tubuh Feng Hao. Jelas sekali bahwa dia sangat percaya diri dengan tubuh dewa pertempuran ilahi miliknya. Dia percaya bahwa itu adalah keterampilan bertahan terkuat di dunia. Tidak ada yang bisa memecahkannya, apalagi seseorang dengan basis budidaya lebih rendah dari dia. Feng Hao, turunlah. Orang itu tidak tahu malu. Jangan bermain-main dengannya lagi. Feng Ni juga sedikit gugup. Dia mencoba menghibur Feng Hao dari si siring. Selama dia tidak bisa mematahkan pertahanan orang ini, dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Itu akan sangat memalukan, dan dia akan kalah telak. He he, tidak apa-apa. Sudah ku bilang, dia tidak bisa melakukan apapun padaku hanya dengan satu jari. Feng Hao tersenyum tipis. Jika tubuh dewa perang ilahi adalah keterampilan bela diri surga tingkat tinggi, maka formasi kura-kura hitam tidak boleh kalah dengan itu. Itu bahkan bisa disebut skill suci. Meski tidak sempurna, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat surga. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir memandangnya dengan heran. Apa maksudnya, bisakah dia menghancurkan tubuh dewa perang ilahi? Itu sungguh mustahil. Kita harus tahu bahwa seorang anggota klan dengan fisik suci bawaan dari alam raja bela diri telah mencobanya. Tentu saja, masih mungkin bagi seorang kultifator rilem martial king puncak untuk menghancurkan tubuh dewa perang ilahi. Pada saat ini, formasi kura-kura hitam di tubuh Feng Hao benar-benar diabaikan oleh semua orang. Hanya ada satu orang, lelaki tua yang berdiri tidak jauh dari arena, melindungi penghalang. Pandangannya tertuju pada diagram misterius dan mendalam di tubuh Feng Hao. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa formasinya luar biasa. Karena terlalu rumit, dia tidak tahu untuk apa formasi itu digunakan. Karena kamu tidak ingin turun, aku akan menurunkanmu. Mata Feng Yu berkedip dengan cahaya dingin. Kekuatan bintang memancar seperti lautan bintang yang luas, seolah mampu melahap semua makhluk hidup. Tinju pengumpulan bintang. Setelah teriakan lembutnya, energi bintang di sekitar tubuhnya mulai berputar seperti spiral. Ia berputar semakin cepat, mengeluarkan suara yang tajam dan memekakkan telinga. Sangat menakutkan. Bang! Dia menginjakan kakinya ke tanah dan melompat. Lalu, dia melayangkan pukulan ke arah Feng Hao. Pemandangan aneh muncul di depan semua orang. Feng Hao tampak ketakutan konyol. Dia tidak tahu bagaimana cara menghindar sama sekali. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung sambil tersenyum tipis. Melihat Win Whisper yang mendekat, dia tidak melakukan serangan balik. Cepat! Menghindar! Feng Yi, yang berada di luar arena, berteriak cemas. Matanya yang cerah dipenuhi kecemasan. Orang tua di samping juga menjadi gugup. Matanya tertuju pada formasi di tubuh Feng Hao. Telapak tangannya berkeringat, dan dia menahan keinginan untuk menyelamatkannya. Turun! Melihat Feng Hao tidak menghindar, Win Whisper juga sedikit terkejut. Tetapi kekuatannya sudah di luar kendali. Itu langsung meledak dan langsung menuju dada Feng Hao. Cila! Kekuatan itu bersiul seperti bor listrik, meledak dengan suara yang memekakkan telinga, seolah bisa mencekik segalanya. Saat ini, Feng Hao sepertinya baru saja bereaksi. Dia mengulurkan lengan kilinnya, dan begitu saja, dengan tangan kosong, dia langsung meraih ujung spiral itu. Saat ini, hati banyak orang berdetak kencang. Semakin banyak orang yang menoleh, seolah tak tega melihat adegan berdarah itu. Mata Feng ni merah dan berkaca-kaca. Dia menutup mulut kecilnya dengan tangannya, dan matanya penuh rasa bersalah. Jika dia tidak melawan, dia tidak akan terluka, bukan? Istirahatlah untukku. Lengan kilin bergetar, dan guntur yang teradam bergulung, seolah-olah seekor binatang buas kuno, kilin, telah muncul. Mata Feng Hao memerah, dan dengan raungan teradam, dia meraih ujung tajam itu dengan kekuatan besar. Bang! Bang! Dengan kekuatan genggaman ini, energi seperti spiral langsung dihancurkan dan meledak. Angin kencang menyapu kencang seperti tsunami, dan Win Whisper dengan wajah penuh keterkejutan langsung terhempas dan jatuh di kejauhan. Dia mundur lima atau enam langkah besar sebelum berhenti. Jika bukan karena perlindungan tubuh Dewa Perang, ini sudah cukup untuk menempatkannya dalam situasi yang sulit. Ketuk, ketuk, ketuk. Di sisi lain, Feng Hao yang berada di tengah badai seperti gunung tai. Setiap langkah yang diambilnya seperti gunung yang runtuh. Setelah mundur empat langkah, dia menstabilkan tubuhnya. Penonton terdiam. Usai ledakan, suasana langsung hening. Hanya angin kencang di arena yang belum meredah yang terdengar, mengeluarkan suara, cici. Bola mata orang-orang yang melihat pemandangan ini hampir jatuh. Masing-masing dari mereka tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Guncangan di hati mereka tak tertandingi, dan semuanya langsung membatuh, tanpa reaksi apapun. Beberapa orang yang memalingkan muka merasakan keanehan di sekitarnya. Satu demi satu, mereka menoleh dan melihat Feng Hao, yang sama sekali tidak terluka, dan Feng Yu, yang wajahnya dipenuhi keheranan. Dalam hati mereka, mereka sangat menyesal karena tidak melihat pemandangan itu sekarang. Beberapa dari mereka mulai bertanya kepada orang-orang di samping mereka. Dia menghancurkan kekuatan tinju pengumpul bintang dengan tangan kosong. Bagaimana ini mungkin? Seseorang berseru, dan suara itu memecah kesunyian semula. Tiba-tiba terdengar keriuhan dan suara tarikan napas yang berlangsung lama. Setelah banyak orang memastikannya, semua orang kembali terdiam. Bukannya mereka ingin diam, tapi mereka tidak bisa lagi mengungkapkan emosi dan keterkejutan di hati mereka. Sepasang mata dipenuhi rasa tidak percaya yang kental. Hampir tidak ada yang berani percaya bahwa ini benar. Bahkan mereka yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka lebih suka jika mereka salah melihatnya. Dia menghancurkan serangan penuh Feng Yu, yang berada di puncak alam bela diri dengan tangan kosong. Jika Feng Hao berada di puncak alam raja bela diri, tidak ada yang akan memikirkan sesuatu yang tidak biasa. Masalahnya adalah levelnya lebih rendah dari Feng Yu. Ini, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Selain itu, melihat penampilan Feng Hao yang tenang dan tidak terluka, mereka bahkan lebih terdiam. Ini adalah monster, monster terus-menerus. Orang tua di sebelah arena juga tercengang. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Feng Ni tidak jauh lebih baik. Rasa bersalah dan air mata di matanya sudah lama hilang. Seluruh dirinya seperti orang bodoh, berdiri di sana seperti patung batu yang ramping dan indah. Adegan ini telah melampaui toleransi mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan lengan seperti monster ini, pemuda seperti monster ini selama sisa hidup mereka. Gemuruh. Dengan santai mengepalkan tinjunya, suara guntur yang teredam terdengar. Hati Feng Hao penuh sukacita. Setelah pembaptisan Star Gathering Fizz, fisiknya telah meningkat pesat. Entah itu kekuatan, pertahanan, atau bakat spasialnya, semuanya telah meningkat pesat. Pada saat ini, Feng Hao merasa bahkan gunung kecil pun bisa hancur berkeping-keping oleh pukulan ini. Tampaknya kekuatannya tidak lagi berada di alam marsial mulia. Tidak, tidak mungkin. Setelah sekian lama, Feng Yu akhirnya bereaksi. Dia menggelengkan kepalanya, dan nadanya sedikit bingung. Ini merupakan pukulan besar baginya. Serangan kebanggaannya dihancurkan oleh seseorang yang lebih lemah darinya. Hal ini membuat dia, yang selama ini berada di atas orang lain, tidak mampu menerima semua ini, tidak mampu menerima kegagalannya sendiri. Dia adalah orang dengan garis darah kekaisaran, tak terkalahkan sejak lahir. Setiap murid inti setidaknya telah memperoleh fisik suci, dan ada juga banyak fisik suci bawaan. Namun, orang yang berdiri di puncak tetaplah tubuh keturunan kekaisaran. Oleh karena itu, dia tidak pernah mengalami pukulan apapun selama ini, karena tidak ada yang bisa menahan kekuatan bintang. Tapi sekarang, dialah yang paling menderita dalam hidupnya. Mereka terbang dan membentuk pita yang terlihat dengan mata telanjang, menyebabkan semua orang tercengang. Dalam jangkauan persepsi mereka, ada total lima jenis energi unsur dengan atribut berbeda. Bagaimana energi unsur dari atribut yang berbeda dapat digabungkan menjadi satu. Namun, telapak tangan biru di depan mereka dengan sedikit warna ungu memberitahu semua orang bahwa lima jenis energi unsur dengan atribut berbeda dapat digabungkan menjadi satu. Pada saat ini, semua orang sekali lagi ketakutan. Bahkan mereka yang masih bertanya-tanya apakah Feng Hao adalah murid lembah Sungai King He juga tercengang, seolah-olah mereka tidak bisa berpikir sama sekali. Namun, Feng Hao masih belum puas dengan situasi saat ini. Karena masalah waktu, Heaven Flipping Handprint jelas tidak sebanding dengan keterampilan rahasia kuat yang ditampilkan Feng Yu. Karena itu, dia punya ide gila di benaknya. Dia ingin mengintegrasikan kekuatan bintang dan energi biru yang tidak bisa dijelaskan ke dalamnya. 743 Upaya Gila Ini adalah ide gila. Namun, itu adalah satu-satunya cara bagi Feng Hao untuk membalikkan keadaan. Karena dia menguasai terlalu sedikit teknik bela diri tingkat tinggi, satu-satunya yang bisa dia gunakan adalah Sky Flipping Handprint. Namun, Sky Flipping Handprint memiliki kelemahan yang fatal, yaitu membutuhkan waktu. Saat ini, dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, jadi dia harus mengambil resiko. Sukses berarti kemenangan, kegagalan berarti kekalahan. Sambil berpikir, mata Feng Hao bersinar dengan warna perak dan biru, dan auranya melonjak seolah bisa menghancurkan langit dan bumi. Fiu! Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Hatinya tenang dan tenteram. Cii! Dengan jentikan jarinya, seuntai Star Energy berwarna putih keperakan dijentikan ke dalam Sky Flipping Handprint berwarna biru keunguan. Seketika, Feng Hao sedikit gugup, dan matanya tertuju pada untayan energi bintang itu. Saya melakukannya. Setelah beberapa saat, mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Untayan Star Energy itu diintegrasikan ke dalam Sky Flipping Handprint, dan tidak ada efek negatifnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana teknik susunan yang tampaknya biasa ini dapat diintegrasikan dengan Star Energy? Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Cii! Cii! Dia mengulurkan dua jari. Kekuatan bintang dan energi biru meledak dari ujung jarinya dan langsung menuju ke Sky Flipping Handprint. Berdengung. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa itu bergetar seolah-olah sedang meminum obat perangsang. Riak-riak mengerikan menyebar, langsung mendorong lautan bintang di sekitarnya, menciptakan ruangnya sendiri, berdengung tanpa henti, mengintimidasi dunia. Itu benar-benar seperti telapak tangan dewa kuno, dan dengan sedikit gerakan, itu bisa menjungkir balikan langit dan bumi. Teknik rahasia macam apa ini? Mata semua orang hampir melotot, dan jantung mereka yang mati rasa terkejut sekali lagi, seolah jantung mereka akan melompat keluar dari dada. Dia benar-benar mengintegrasikan energi bintang ke dalam langit dan bumi Yuan Qi. Ini hanyalah langkah yang menantang surga. Energi apa itu? Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke energi biru tua. Setelah merasakannya beberapa saat, hati mereka bergetar sekali lagi. Ini adalah jenis energi yang tidak kalah dengan Conate Sein Energy. Mereka jelas bisa merasakannya. Mungkinkah pemuda ini tidak hanya memiliki tubuh keturunan Kaisar, tetapi dia juga memiliki tubuh suci yang terhubung? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mau mempercayainya. Sangat mustahil bagi dua fisik ekstrim ini untuk muncul pada orang yang sama. Jika mereka melakukannya, maka satu-satunya cara adalah meledakkan tubuh mereka. Dua jenis energi yang berbeda pasti akan saling tolak-menolak. Ini masuk akal. Namun, pada saat ini, akal sehat sekali lagi rusak. Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri, dua kekuatan ekstrim muncul dari tangan orang yang sama. Dia sebenarnya memiliki dua jenis kekuatan tertinggi dan tidak meledak dan mati. Melihat pemandangan ini, lelaki tua di pinggir arena tidak tahan lagi. Dia sangat gembira dan berseru dengan suara gemetar, dua ekstrim, ini jelas merupakan dua kekuatan ekstrim. Indranya jelas tidak salah. Dengan kata lain, manik biru tua yang dilemparkan pria bernama Xie Yandong ke Feng Hao mengandung sejenis kekuatan tertinggi. Tidak ada yang mengetahui hal ini. Jika diumumkan saat itu, Feng Hao pasti tidak akan mendapatkannya dengan mudah. Ini pastinya sesuatu yang bisa membuat semua orang menjadi gila, dan itu juga sesuatu yang bisa membuat semua kekuatan menjadi gila. Namun, tidak ada seorang pun yang hadir pada saat itu yang mengetahui apa itu. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan bertarung sampai mati demi itu. Terlalu kuat. Feng ini membuka mulut kecil merah mudanya dengan manis dan tidak bisa menahan nafas. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia masih memahami akal sehat dasar dengan sangat baik. Apakah orang ini benar-benar monster? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Umumnya, setiap orang terbiasa mendeskripsikan hal-hal yang diluar akal sehat dengan satu jenis makhluk, dan itu adalah monster. Definisi monster sangat luas dan bisa mencakup segalanya. Benar saja, itu adalah kekuatan tertinggi tipe kedua. Feng Yu secara alami juga melihatnya, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Dia telah merasakan energi biru tua ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mempercayainya dan tanpa sadar mengabaikannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkan seseorang dengan alam rendah. Hatinya dipenuhi dengan kekejaman, tangannya berubah menjadi bayangan, dan energi bintang di sekitarnya juga mengembun dengan cepat. Seekor binatang raksasa ganas dengan aura agung perlahan terbentuk. Auranya sangat menakutkan, dan bisa menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Mengaum. Binatang raksasa yang sangat besar itu seperti harimau raksasa. Ia memiliki empat anggota badan yang tinggi, dan seluruh tubuhnya setinggi 30 meter. Masing-masing kakinya seperti pilar raksasa yang menopang langit. Ia mengangkat kepalanya yang besar dan meraung ke langit. Suaranya memekatkan telinga, dan aura ganas menyapu sekeliling. Bahkan beberapa murid yang sedikit lebih lemah di luar arena ketakutan oleh aura menakutkan dan mundur beberapa langkah. Ini adalah kartu True Feng Yu, Skyroaring Tiger. Seseorang di arena berseru. Suaranya sedikit bergetar, dan terlihat jelas bahwa pikirannya tidak tenang, dan dia sangat ketakutan terhadap binatang raksasa ini. Ini setara dengan keterampilan rahasia tingkat menengah tingkat surga. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sesaat, monster raksasa ini berhasil memadat dan menarik perhatian sebagian besar penonton. Bangun! Bersamaan dengan auman binatang raksasa itu, ia membuka mulutnya yang hitam pekat dan tak berbatas, seperti ikan paus yang menelan makanannya. Hisapan besar meledak, dan kekuatan bintang yang melonjak di arena mengalir ke dalamnya seperti air pasang. Tiba-tiba, aura binatang raksasa itu menjadi semakin menakutkan. Berdengung! Feng Hao juga mengeluarkan kekuatan bintang dan energi biru tua dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, warna skyflipping palm menjadi sedikit lebih gelap, dan ada warna abu-abu samar. Tangan raksasa itu terus-menerus bergoyang dan berdengung, mengeluarkan aura menakutkan, menyapu sekeliling. Dari segi aura, sebenarnya tidak kalah dengan binatang raksasa yang dipadatkan oleh Feng Yu. Mungkinkah ia juga menginginkan keterampilan rahasia tingkat surga? Orang-orang di arena menjadi bingung. Faktanya, hanya Feng Hao yang mengetahui alasan spesifiknya. Skyflipping palm ini, jika dikendalikan oleh orang biasa, hanya bisa setara dengan keterampilan bela diri tingkat bumi. Namun, semakin banyak energi yang terintegrasi, maka akan semakin kuat pula energinya. Pada saat ini, telapak tangan ini telah mengintegrasikan lima jenis yuan ki langit dan bumi yang berbeda, ditambah dua jenis kekuatan ekstrim khusus. Bagaimana tidak kuat? Pergi. Tangan Feng Yu terus-menerus membentuk segel tangan yang aneh dan aneh. Tiba-tiba, binatang raksasa itu tampak penuh kebijaksanaan, dan sepasang mata yang tajam dan dingin menatap Feng Hao. 744 Mengaum Raungan binatang buas itu mengguncang langit dan seluruh elit Marsial Hall bergetar seiring dengan raungannya. Binatang raksasa itu seperti binatang buas purba yang hidup kembali. Tekanannya sangat menakutkan dan agung. Setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah bergetar hebat. Meski arena dibangun dengan material khusus, namun masih ada retakan kecil yang muncul di sana. Jelas sekali betapa kuatnya langkahnya. Mengembun. Wajah Feng Hao dingin dan tegas saat dia mengeluarkan suara dingin. Setelah membentuk segel tangan yang rumit dengan kedua tangannya, tangan raksasa yang tergantung di depannya berhenti menyerap energi dari dunia luar dan perlahan mengembun menjadi suatu bentuk. Berdengung. Tangan raksasa itu berwarna abu-abu saat ini dan tidak ada cahaya yang menyelaukan. Sebaliknya, warnanya sangat polos dan abu-abu. Ada aura yang tidak dapat dijelaskan yang melekat di sekitarnya. Sekilas, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa di dalam abu-abu ini, terdapat energi destruktif yang menakutkan. Gemuruh. Tangan raksasa itu hanya bergerak sedikit dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Gelombang riak mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Itu membuat bulu kuduk berdiri dan bergidik. Segel. Wajah Feng Hao dipenuhi ketenangan. Kedua tangannya membentuk segel tangan lagi dan suara gemuruh keluar dari mulutnya. Segera, telapak tangan raksasa yang mengambang itu menekan binatang raksasa yang berlari ke arahnya. Sepanjang jalan, ruangnya terdistorsi. Seolah-olah tangan dewa sedang menekan. Bagian dunia ini tidak dapat menahannya sama sekali. Mengaum. Binatang raksasa itu sepertinya juga merasa terancam. Matanya yang cerah tertuju pada telapak tangan yang menekan. Ia meraum dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Dengan hentakan kakinya, tubuh besarnya melompat tinggi. Ia mengangkat sepasang kaki depannya yang tebal dan langsung menghadap tangan raksasa berwarna abu-abu itu. Saat ini, mata semua orang terfokus pada mereka berdua. Tubuh mereka menegang saat mereka menyaksikan binatang raksasa dan tangan raksasa yang akan saling bertabrakan. Gemuruh. Retakan. Peng-peng. Tangan raksasa itu menghantam dengan keras, seolah bisa menjungkir balikan langit dan bumi. Saat ia melakukan kontak, kaki depan binatang raksasa itu hancur. Kemudian, benda itu menghantam kepala binatang raksasa itu dengan keras. Segera, cahaya menyelaukan muncul dari dalam. Setelah itu, lantai arena yang gelap gulita, yang bahkan seorang raja bela diri biasa tidak akan mampu meninggalkan bekas dengan kekuatan penuhnya, mulai retak. Retakan hitam pekat yang mengerikan menyebar ke seluruh arena. Desis. Petik 2. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang tanpa sadar menghirup udara dingin, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tatapan semua orang tertuju pada pusat ledakan. Setiap pasang mata dipenuhi rasa tidak percaya. Keterampilan rahasia Feng Yu, harimau murka yang mengom surga, yang dipadatkan dari kekuatan bintang-bintang, langsung dihancurkan oleh telapak tangan besar ini. Ia bahkan tidak memiliki banyak perlawanan dan hancur berkeping-keping. Saat debu meredah, semua yang ada di panggung terungkap kepada semua orang. Di tengah arena, ada cetakan telapak tangan berukuran besar. Itu sangat gelap sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya, dan jaring laba-laba retakan menutupi seluruh arena. Feng Yu kalah. Melihat wajah pucat dari yang difavoritkan surga, semua orang terkejut. Feng Yu, yang memiliki tubuh keturunan kaisar, kalah dari pemuda di depannya dalam segala aspek. Benar sekali, dalam semua aspek, baik itu kekuatan pertahanan atau serangan. Siapa dia? Saat ini, semua orang memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang Feng Hao. Mereka semua ingin mengetahui asal-usulnya, tetapi saat ini, tidak ada yang bisa menjawabnya. Namun, semua orang yakin bahwa orang ini akan menjadi orang terkuat di klan. Adegan yang begitu mengejutkan membuat Feng Ni yang berada di luar arena lupa bersorak. Wajah kecilnya yang halus dan lembut dipenuhi rasa tidak percaya. He he. Melihat wajah Feng Yu yang pucat dan tak bernyawa, Feng Hao terkekeh. Dengan berpikir, lengan kilin dan arai kura-kura hitam ditarik kembali. Dia berkata dengan santai, Sepertinya saya telah membuktikan bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya hanya dengan satu jari. Setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum ringan dan berjalan menuju Feng Ni. Dia langsung melompat dari panggung dan menarik gadis muda itu, yang masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya, sambil dengan cepat berjalan menuju pintu keluar. Sepanjang jalan, murid inti mau tidak mau membukakan jalan untuknya. Aku pasti akan menang melawanmu. Di arena, rawungan keras Feng Yu membuat Feng Hao berhenti dan berbalik. Aku akan menunggumu melampauiku. Feng Hao berkata dengan tenang sambil tersenyum. Tidak ada ejekan atau penghinaan dalam kata-katanya. Tiba-tiba, Feng Yu yang berada di arena tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan diejek dengan kejam jika dia kalah, tapi dia tidak melakukannya di depan pemuda aneh ini. Lagi pula, Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Setelah mengatakan itu, Feng Hao menarik Feng Ni keluar dari esens Marsial Hall dan menghilang dari pandangan semua orang. Feng Hao Orang tua di sisi arena menyipitkan matanya dan melirik Feng Yu, yang tampak sedikit kesepian dan arena rusak penuh retakan. Sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi dia masih tidak bisa mengendalikan rasa penasaran di dalam hatinya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia buru-buru keluar. Pada saat ini, semua murid inti di tempat kejadian tahu apa yang akan dia lakukan. Tidak jauh dari esens Marsial Hall, Feng Hao melepaskan tangan kecil Feng Ni. Apakah kamu puas sekarang? Feng Hao memelototinya dengan kesal. Gadis kecil ini benar-benar memperlakukannya sebagai petarung bebas. Sangat puas. Feng Ni bereaksi. Ada senyuman manis di wajahnya yang menawan, dan matanya berubah menjadi bulan sabit. Dia menganggup dan berkata, Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Bahkan Feng Yu bukanlah lawanmu. Kamu tahu, pria itu selalu menggangguku, tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Itu benar-benar membuatku kesal. Untungnya, kamu telah membantuku melampiaskan amarahku sekarang. Huff, mari kita lihat apakah pria itu masih berani pamer di depanku. Dia sangat bangga, seolah orang yang mengalahkan Feng Yu adalah dia. Tidak, aku lupa memukul orang itu tadi. Aku akan menebusnya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju esens Marsial Hall lagi. He he. Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan menuju halaman kecil tempat Feng Hang berada. Sepanjang jalan, dia mulai memikirkan tentang sky flipping handprint. Dia tidak mengerti level teknik formasi apa itu. Karena jika level formasi yang terkandung dalam teknik formasi terlalu rendah, maka tidak akan mampu menahan kekuatan ekstrim sama sekali. Jika mencoba pamer, formasinya akan langsung runtuh. Namun, formasi hebat dari sky flipping handprint sangatlah unik. Tidak hanya mampu menahan dua jenis kekuatan ekstrim yang berbeda, tapi juga menyatukan keduanya. Ini sungguh kuat hingga menjadi aneh. Ini sepertinya sangat mirip dengan Yan Jue. Pikiran ini tiba-tiba membuat tubuh Feng Hao bergetar, dan dia menghentikan langkahnya. 745 Tidak ada seorangpun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk memadukan berbagai jenis energi. Teknik bela diri, teknik rahasia, atau bahkan teknik susunan belum pernah terdengar sebelumnya. Lebih jauh lagi, itu adalah kemampuan untuk menggabungkan kekuatan ekstrim menjadi satu. Kemampuan ini terlalu menantang surga. Jika Heaven Flipping Palem hanyalah teknik rahasia tingkat bumi, itu tidak masuk akal. Bab 743 Seni evolusi telah menembus batasan ini. Sekarang, ada Heaven Flipping Palem. Keduanya memiliki kemampuan yang sama. Feng Hao mau tidak mau bertanya-tanya apakah ada hubungan antara keduanya. Feng Hao, kamu di sini. Tanpa sadar, dia telah sampai di sisi halaman Feng Heng. Feng Heng tanpa sengaja melihatnya sekilas saat dia berjalan keluar dari halaman dan dengan riang berseru. Leluhur Feng Heng. Feng Hao kembali sadar dan menyapanya dengan hormat. He he, ayo masuk dan bicara. Feng Heng membawanya ke olah kecil yang sederhana dan kasar. Ada meja persegi, beberapa kursi, dan sepoci teh panas mengepul di atas meja persegi. Aroma teh meresap ke udara. Itu elegan. Apakah kamu menyelesaikan masalah terakhir kali? Setelah duduk, Feng Heng menuangkan dua cangkir teh dan bertanya dengan riang. Iya. Feng Hao menganggup dan meraih cangkir teh di atas meja. Dia mencium aromanya dan meminum seteguk teh. Aromanya masih melekat di mulutnya. Teh yang enak. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang upacara minum teh, teh tersebut membuatnya merasa nyaman. Seolah-olah dia telah naik ke level yang lebih tinggi. Menginginkan. Kekal. Tentu saja ini teh yang enak. Melihat Feng Hao menghabiskan tehnya dalam beberapa suap, mulut Feng Heng bergerak-gerak. Dia memutar matanya. Apakah kamu tahu teh apa ini? Teh apa? Feng Hao tercengang. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ini adalah teh abadi. Bagaimana itu? Raja racun. Feng Heng bingung. Feng. Setelah beberapa saat, dia teringat. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakannya. Aku meminta ketiga lelaki tua itu untuk mempersiapkan ini. Ketiga lelaki tua itu bertanggung jawab atas rumah lelang keluarga Feng di kota Grace. Mereka memiliki banyak koneksi. Seharusnya mereka sudah mengumpulkan cukup banyak. Kenapa? Apakah kamu terburu-buru? Dia tidak mengerti mengapa putri Feng Hao membutuhkan raja racun dalam jumlah besar. Bahkan jika itu adalah ahli racun, seharusnya tidak ada buku yang membutuhkan begitu banyak raja racun, bukan? Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berdiri. Leluhur Feng Heng, aku akan pergi mencari ketiga tetua itu sekarang. Setelah menyapa mereka, dia menuju keluar. Selama masalah Little King Meng belum terselesaikan, dia tidak akan merasa nyaman. Masalah ini tidak bisa ditunda. Pada saat yang sama, dia juga menantikan untuk melihat kekuatan badan racun tertinggi. Astaga! Sesosok tubuh bergegas mendekat dan mendarat di depan sebuah gubuk jerami. Feng Yuan ingin bertemu dengan tetua agung. Orang tua yang menjaga penghalang di sebelah arena Refinite Martial Hall berteriak. Oh, ini Feng Yuan. Masuklah. Suara Grand Elder datang dari gubuk jerami. Feng Yuan tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Apakah terjadi sesuatu di Refinite Martial Hall? Grand Elder berjalan keluar dari ruang samping dan memberi isyarat agar dia duduk. Dia bertanya dengan sedikit cemberut. Feng Yuan bertanggung jawab atas keselamatan murid inti selama kompetisi. Setiap kali sesuatu yang besar terjadi, dia hanya akan datang kepadanya untuk mengambil keputusan. Tetua agung, Feng Yu dikalahkan. Feng Yuan berkata dengan nada yang rumit. Feng Yu dikalahkan. Sang tetua agung tercengang. Matanya dipenuhi keheranan saat dia berkata tanpa berpikir. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di kelompok usia yang sama yang bisa mengalahkannya. Jika perbedaan usia terlalu besar, Feng Yuan pasti akan menghentikannya. Fisik keturunan kaisar sangat berharga. Tidak mungkin rusak sama sekali. Jika terjadi kecelakaan maka seluruh keluarga akan rugi. Tetua agung, apakah kamu mengenal seseorang bernama Feng Hao? Mata Feng Yuan berkilat kaget. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya dengan suara sedikit gemetar. Feng Hao. Setelah mendengar nama yang paling familiar, Grand Elder sedikit terkejut. Dia segera bertanya, Saya kenal dia. Apa yang terjadi padanya? Mungkinkah Feng Hao mengalahkan Feng Yu? Bagaimana ini mungkin? Keturunan kaisar Feng Hao baru saja diaktifkan. Dia seharusnya berada di sekitar alam kehormatan bela diri alam ketiga. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Feng Yu? Bukan karena dia belum pernah melihat Feng Hao sebelumnya. Namun, ia merasa pemuda ini cukup misterius dan memiliki kartu truf yang tidak diketahui. Oleh karena itu, dia secara khusus mempersiapkan murid elit untuk mengujinya. Hanya saja belum ada kesempatan untuk melakukannya. Baru saja, Feng Hao yang mengalahkan Feng Yu di Refinite Martial Hall Ring. Feng Yuan berkata dengan susah payah. Di saat yang sama, dia juga sangat bingung. Alam kehormatan bela diri alam ketiga. Bukankah dia realm martial honored realm level 2 ke 4? Ini. Tetua Agung tercengang. Dia agak terdiam. Kemudian, dia memikirkan kartu truf misterius yang mungkin dimiliki Feng Hao dan buru-buru bertanya. Cepat ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Bagaimana dia mengalahkan Feng Yu? Ya. Feng Yuan menanggapi dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Dia tidak menahan diri sedikitpun dan juga tidak melebih-lebihkan. Bagaimanapun, Tetua Agung sangat menyadari kekuatan Feng Yu. Entah itu tinju pengumpul bintang, tubuh dewa perang, atau harimau murka langit yang mengaum, Tetua Agung mengetahui kekuatan mereka semua. Namun, keahlian khusus ini dan bahkan kartu truf semuanya diambil oleh pemuda itu satu per satu. Terlebih lagi, dia lebih unggul dalam semuanya. 746 Terlepas dari apakah itu dua kekuatan tertinggi, formasi yang menggabungkan tujuh elemen, atau lengan mengerikan dan formasi pertahanan misterius, masing-masing dari mereka mengejutkan Tetua Agung hingga dia berada dalam keadaan linglung. Setiap kali dia menyebutkan salah satu dari mereka, dia akan kehilangan ketenangannya. Pada saat Feng Yuan selesai berbicara, Tetua Agung pada dasarnya menjadi mati rasa karena keterkejutannya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan dia tidak bisa menenangkan diri untuk waktu yang lama. Apakah kamu yakin itu benar? Tetua Agung bertanya dengan sedikit keraguan. Itu di luar akal sehat dan dia tidak bisa menerimanya. Ada lusinan murid inti yang menyaksikan pertempuran itu. Terlebih lagi, Feng Hao ini ditemukan oleh cicit dari Tetua Ketiga, Feng Ni. Feng Yuan berkata dengan percaya diri. Feng Ni menemukannya. Tetua Agung terdiam dan bergumam, itu seharusnya benar. Tetua Ketiga tahu tentang latar belakang Feng Hao. Tentu saja, dia akan sering menyebut Feng Hao. Bukan tidak mungkin Feng Ni menemukan Feng Hao membela dirinya. Semua Doyen tahu tentang persaingan antara dua anak kecil itu, tapi mereka hanya tersenyum menanggapinya. Terlebih lagi, persaingan semacam ini bermanfaat bagi pertumbuhan. Sebaliknya, para Doyen malah menganjurkannya dan dengan sengaja memprovokasi mereka berdua untuk bertarung. Tanpa tekanan, tidak akan ada motivasi. Dua jenis kekuatan tertinggi. Dia sebenarnya adalah orang dengan tubuh ilahi. Mata Grand Elder bersinar dengan cahaya aneh. Bagaimana tubuhnya bisa menerimanya? Terlebih lagi, di mana kekuatan ilahinya bersembunyi. Sebelum ini, Tetua Agung telah dengan hati-hati memeriksa pusaran air Feng Hao dan memastikan bahwa itu adalah elemen bela diri tanpa atribut. Bagaimana elemen bela diri tanpa atribut tiba-tiba berubah menjadi semacam kekuatan ilahi biru. Terlebih lagi, ada lengan yang mirip monster. Grand Elder tidak dapat memahami mengapa kekuatan murni lengan itu dapat menghancurkan Star Gathering Fist milik Feng Yu. Apakah ini benar-benar kartu truth-nya? Setelah menenangkan dirinya dan menekan keterkejutan di hatinya, Grand Elder menyipitkan matanya. Tidak mungkin seseorang mengungkapkan kartu asnya secara langsung. Karena Feng Hao dengan tenang menguji metode ini, itu berarti keterampilan rahasia dan keterampilan formasi ini sering digunakan olehnya. Siapa yang mau memberitahu orang lain segalanya tentang mereka? Oleh karena itu, Tetua Agung sangat curiga bahwa pemuda misterius itu memiliki kartu truth yang lebih misterius. Mendengar hal ini, Penatua Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jika tindakan yang menantang surga tersebut bukanlah kartu asnya, lalu seberapa mengerikankah kartu asnya? Feng Yuan bingung dengan perilaku Penatua pertama yang tidak biasa. Jelas sekali dari reaksi Tetua Agung bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pemuda ini. Bahkan Tetua tertinggi pertama klan tidak mengetahui latar belakangnya. Tetua pertama, siapa sebenarnya Feng Hao ini? Dari cabang mana dia berasal? Dia sangat penasaran di dalam hatinya dan bertanya dengan keras. Siapa dia? Kakek tua itu tersenyum pahit saat rasa bersalah muncul di matanya. Dia berkata dengan sangat hati-hati, dia dari cabang Clear River Valley. Cabang dari Clear Valley, ini. Mata Feng Yuan dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Ini adalah pilihan yang sangat sulit untuk diambil. Jika seseorang dari klan Feng diminta untuk membuat pilihan ini, mereka akan berada dalam dilema. Dia bisa melihat bakat Feng Hao dengan matanya sendiri. Orang yang menentang surga pasti akan menjadi eksistensi yang berdiri di puncak benua di masa depan. Apakah dia akan menolak orang seperti ini? Feng Yuan. Penatua Agung secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Lembah Sungai Jernih juga merupakan anggota klan Feng kita. Jangan perlakukan mereka dengan dingin di masa depan, mengerti. Terlebih lagi, senjata kedaulatan telah kembali ke klan. Apa? Senjata kedaulatan telah kembali ke klan. Mendengar ini, Feng Yuan segera berdiri dan berteriak kaget. Iya. The Great Elder meliriknya dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Meskipun lembah Sungai Jernih telah menyeret klan Feng ke bawah, klan Feng telah semakin mengecewakan lembah Sungai Jernih. Ada ratusan ribu orang di cabang besar, tapi sekarang jumlahnya kurang dari seratus. Memikirkan hal ini, hatinya sangat sakit. Itu dibawa kembali oleh Feng Hao. Dia adalah keturunan yang ditinggalkan oleh leluhur Feng Ni. Ku dengar dia dilahirkan di kerajaan kecil. Dia menghela nafas pelan dan melanjutkan. Adapun pertumbuhan Feng Hao, dia hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkannya. Keajaiban. Di lingkungan tandus itu, saat ini dia telah melampaui badan keturunan berdaulat yang telah dikembangkan oleh klan. Jika ini bukan keajaiban, lalu apa itu? Itu dibawa kembali oleh Feng Hao. Feng Yuan terdiam dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Ini sekarang menjadi rahasia utama klan. Untuk saat ini tidak dapat dibocorkan karena klan ingin menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Apakah kamu mengerti? Saat dia berbicara, cahaya dingin muncul di mata tetua agung. Dipahami. Feng Yuan menganggup dengan hati-hati. Dia adalah tetua penting dari klan dan bertanggung jawab atas keselamatan murid inti. Saya akan melaporkan ini kepada pemimpin klan. Tetua agung tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan berjalan ke pintu, lalu berhenti dan berkata dengan hati-hati, Feng Yuan, mulai sekarang, Feng Hao adalah target perlindungan khusus klan. Aturlah orang-orang dari kelompok dewa untuk melindunginya secara diam-diam. Bahkan jika semua dari mereka yang mati, mereka harus memastikan keselamatannya. Iya. Feng Yuan mengakui dan bergegas menuju kejauhan. Sebaliknya, tetua pertama bergegas menuju kota Kaisar. Feng Hao ada di sini. Ketiga lelaki tua yang sedang memancing di tepi sungai itu berdiri ketika mereka melihat Feng Hao berjalan mendekat. Wajah mereka dipenuhi senyuman saat mereka menyambutnya. Tiga lelaki tua. Feng Hao menyapa mereka dengan hormat. Apa masalahnya? Melihat dia bergegas, ketiga lelaki tua itu bertanya. Tiga orang tua, seperti ini. Leluhur Feng Heng memintamu untuk mengumpulkan beberapa raja racun. Bagaimana koleksinya? Feng Hao secara langsung menjelaskan tujuan kunjungannya. dan menatapnya penuh harap. Raja racun. Ketiga lelaki tua itu tertegun dan mengerutkan kening. Aku sudah mengumpulkan beberapa, tapi tidak semuanya. Oh iya, kenapa kamu membutuhkan raja racun itu? Bukan aku yang membutuhkannya. King Meng kecillah yang membutuhkannya. Feng Hao menjelaskan. Pada saat yang sama, alisnya berkerut erat menjadi kata beberapa. Oh, itu putrimu. Ketiga lelaki tua itu mengangguk. Bagaimanapun, King Meng kecil adalah seseorang yang bisa menjadi orang suci dari sekte setan bayangan gelap. Bukan hal yang aneh baginya untuk memiliki kodeks racun tingkat surga. Melihat Feng Hao mengerutkan kening, dia bertanya, ada apa? Apakah ini mendesak? Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti. Dengan pengaruh klan Feng, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mengumpulkan beberapa raja racun. Sudah hampir setahun, namun mereka masih belum mengumpulkan semuanya. Ini agak tidak normal. Karena klan sedang terpuruk, tidak ada harta khusus yang bisa dilelang. Jadi, agak sulit untuk mengumpulkannya. Ketiga lelaki tua itu menjelaskan dengan alis berkerut. 747. Tidak ada harta karun khusus. Mendengar kata-kata ketiga tetua, Feng Hao tercengang. Dia jelas memberi mereka sepuluh daun astragalus. Siapa yang bisa menolak godaan seperti itu? Misalnya, dia telah mengumpulkan lebih dari separuh raja racun di rumah lelang bela diri langit Nefrite. Ehem. Ketiga tetua itu terbatuk-batuk. Mereka tahu apa yang dipikirkan Feng Hao, jadi mereka menjelaskan dengan canggung, daun Qi adalah peninggalan suci. Mereka tidak bisa dilelang. Eh. Feng Hao berhenti, lalu mengeluarkan kotak giok. Kalau begitu, tolong lelang daun Qi ini dan bantu kami mengumpulkan raja racun. Qi. Titik-titik petik 2. Saat dia berbicara, dia menyerahkan kotak giok berisi sepuluh lembar daun Qi kepada tiga lelaki tua itu. Dengan membalikkan tangannya, ketiga tetua membuka kotak giok. Melihat Qi yang berkilauan masuk ke dalam, mau tak mau dia merasa berkonflik. Haruskah aku menggunakan relik suci yang tak ternilai ini untuk ditukar dengan hal-hal yang tidak berguna? Dia mengalami konflik. Namun, klan Feng benar-benar tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik untuk dilelang, jadi kecepatan pengumpulannya tentu saja sangat lambat. Oh, aku masih punya beberapa barang tak berguna yang bisa kutukarkan. Hati Feng Hao berbinar. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan kotak giok berisi buah pelangi gelasir dan menyerahkannya kepada tiga tetua. Hal-hal yang tidak berguna. Ketiga tetua itu sangat gembira. Tanpa mengedipkan mata, mereka menyimpan kotak giok berisi 10 daun Qi ke dalam cincin mereka. Baru setelah itu mereka menerima kotak giok dari Feng Hao. Karena dia mengatakan itu adalah barang yang tidak berguna, dia sangat santai dan langsung membuka tutup kotaknya. Segera, matanya melebar. Hal yang menurut Feng Hao tidak berguna adalah buah gelasir pelangi yang diinginkan semua ahli di benua ini. Ketiga lelaki tua itu menatap kosong ke arah buah tujuh warna, yang tampak seperti kaca berwarna, tak bisa berkata-kata. Jika buah pelangi gelasir tidak berguna, adakah hal lain yang berguna di dunia ini? Ketiga tetua itu terdiam. Namun, ketika mereka memikirkan bagaimana orang ini tidak terlalu memikirkan daun Qi meskipun dia memiliki bunga Qi, mereka merasa sedikit lega. Jika mereka benar-benar membandingkannya, bunga Qi lebih berharga daripada buah pelangi gelasir. Kamu memasuki zona terlarang Beimang. Ketika mereka memikirkan asal-muasal buah berkilau pelangi, secerca kejutan muncul di mata ketiga lelaki tua itu, dan mereka berseru. Saat itu, Feng Heng berpikir itu sudah cukup, jadi dia tidak memberitahunya tentang hal itu. Iya, ayo masuk dan pilih Mang Akonite Utara. Feng Hao dengan acu-ta'acu menganggupkan kepalanya, langsung mengakuinya. Kalau tidak, tidak ada penjelasan lain. Mungkinkah buah pelangi mengkilap keluar dengan sendirinya? Anda, petik dua. Hati ketiga lelaki tua itu bergetar hebat, dan mereka tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Itu adalah kawasan terlarang Mang Utara, yang mengandung energi racun tertinggi yang tak ada habisnya. Bahkan seorang suci pun bisa dengan mudah diracuni hingga mati. Ekspresi bocah ini seolah-olah dia sedang berlibur. Sederhana sekali. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana orang ini memasuki tanah terlarang kehidupan yang bahkan lebih menakutkan, dia merasa lega lagi. Fiuh, petik dua. Ketiga lelaki tua itu menghela napas panjang, dan mata mereka tertuju pada buah pelangi mengkilap di dalam kotak giok. Seketika, mata mereka melebar, dan mereka mengertakkan gigi sambil bertanya, apakah benda ini tidak berguna. Dia hampir lupa bahwa ketika Feng Heng pertama kali membawakan bunga ki dan daun ki, mereka meratapi anak hilang dari keluarga mana yang begitu boros. Siapa sangka anak hilang ini ternyata berasal dari keluarganya sendiri? Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk memberi pelajaran pada anak yang hilang ini. Memberikan benda suci sebagai hadiah adalah kebiasaan yang sangat buruk, dan dia harus membuangnya. Bagaimanapun juga, hal seperti itu harus diberikan kepada leluhur terlebih dahulu, bukan? Tapi orang ini, dari awal sampai akhir, dia belum pernah melihatnya mencukur sehelai rambut pun untuk menunjukkan rasa baktinya. Orang ini terlalu hina. Namun, dia lupa bahwa dia baru saja menerima sepuluh daun ki. Eh! Sudut mulut Feng Heng sedikit bergerak, dan dia tidak berani berbicara. Dia memahami nilai dari buah berlapis pelangi, namun baginya, yang memiliki kodeks persenjataan ilahi, buah berlapis pelangi memang tidak berguna. Ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan warisan keluarga. Apa kamu tidak mengerti? Ketiga lelaki tua itu menegurnya dengan kesal. Mereka menutup kotak itu dan membuka tangan mereka. Berapa banyak lagi yang kamu punya? Keluarkan semuanya. Orang ini memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak berguna, dan dia mungkin akan membuangnya suatu hari nanti. Oleh karena itu, lebih aman menyimpannya bersamanya. Inilah alasan ketiga lelaki tua itu datang kepadanya. Eh! Feng Hao menggaruk kepalanya, dan mengeluarkan buah pelangi mengkilap terakhir. Dia menjelaskan, Dulu ketika saya pergi ke tanah terlarang Laut Utara, saya mencoba memetik Akonitum Laut Utara, jadi saya hanya memetik tiga secara acak. Saya memberikan satu kepada Feng Heng-Heng, jadi saya hanya punya dua yang tersisa. Memetik tiga secara acak. Hati ketiga lelaki tua itu bergetar hebat lagi. Mata mereka merah, dan tangan mereka sedikit gemetar. Mereka sangat marah hingga hampir ingin melepas celana pria ini dan memukulnya dengan keras. Di seluruh benua, apakah ada orang yang lebih baik dalam menyanyiakan daripada dia? Dia pasti satu-satunya. Orang ini tidak menganggap serius benda suci itu, bukan. Apakah dia benar-benar memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak berguna? Apakah dia tidak tahu kegunaan buah pelangi mengkilap? Lagi pula, orang ini berasal dari tempat kecil. Tahukah kamu kenapa buah berkilau pelangi disebut sebagai benda suci? Ketiga lelaki tua itu bertanya setelah mengambil kotak diok dari tangan Feng Hao. Dia ingin orang ini tahu apa itu penyesalan. Aku tahu. Feng Hao menganggup dan berkata, Ia dapat menyembuhkan segala jenis penyakit dan mengeluarkan segala jenis racun. Saat pertama kali pergi ke tempat terlarang Mang Utara, dia memahaminya dengan sangat baik. Kalau tidak, dia tidak akan memetik sedikitpun. Barang ini, selain pemilik ensiklopedia pestisida yang saleh, adalah barang yang menyelamatkan nyawa siapapun. Kamu tahu kegunaannya, tapi kamu bilang itu tidak berguna. Ketiga lelaki tua itu tercengang, dan mereka langsung menegurnya. Dia memang tipikal anak hilang, anak hilang super di antara anak hilang. Sama seperti cara dia memperlakukan kihua, dia mungkin memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak berguna, jadi dia memberikannya begitu saja. Ini. Feng Hao sedikit mengernyit. Ini terkait dengan kartu truf terakhirnya. Karena aku juga seorang apoteker. Setelah menarik napas dalam-dalam, Feng Hao berkata dengan tenang. Bagaimanapun, dia masih harus memimpin Medical Saint Secret Lane di masa depan. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Feng mengetahuinya. Oh, kamu seorang apoteker. Ketiga lelaki tua itu juga cukup terkejut. Mereka menyimpan kotak itu dan bertanya dengan santai, level berapa? Saat ini aku berada di tingkat surga pemula. Feng Hao menjawab dengan jujur. Apa, apoteker tingkat surga? Ketiga lelaki tua itu berseru, menatapnya dengan heran. Apoteker tingkat surga sangat langka di seluruh benua. Bahkan di keluarga Feng, hanya ada sedikit dari mereka. Apalagi semuanya berada pada level sesepuh. 748. Cici. Petik 2. Untuk meningkatkan kredibilitas, Feng Hao mengulurkan tangan. Di dalam tubuhnya, ensiklopedia pengobatan Senong membuka halaman demi halaman. Khasiat obat seperti cairan meringkuk dan mengalir di antara jari-jarinya. Taki dera. Hanya khasiat obat tingkat surga yang bisa mengembun menjadi bentuk cair. Dia benar-benar seorang apoteker tingkat surga. Ini adalah pengetahuan umum, dan ketiga tetua secara alami mengetahuinya. Dia bergumam, tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutan di hatinya. Pemuda di depan mereka telah memberi mereka banyak kejutan, tetapi setiap kali mereka memikirkannya, ketiga tetua itu hanya bisa menghela nafas. Setiap kali mereka mempelajari sesuatu yang baru, mereka merasa bersemangat. Seorang alkemis pangkat surga adalah eksistensi yang tidak dapat diabaikan oleh kekuatan manapun di benua ini. Untuk alasan yang sama, kekuatan tanpa alkemis pangkat surga ditakdirkan untuk tidak menjadi kekuatan besar. Ini karena alkemis tingkat surga adalah jaminan keselamatan anggota inti. Bahkan jika kamu seorang alkemis tingkat surga, buah berkilau pelangi ini seharusnya tidak sia-sia, kan? Ketiga tetua itu masih agak bingung ketika mereka membuka mulut untuk bertanya. Apoteker peringkat surga tidak maha kuasa. Dia tidak berdaya melawan beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau racun khusus. Namun, buah pelangi mengkilap mampu menyembuhkan segala penyakit dan mengeluarkan semua racun. Hanya saja aku masih seorang apoteker tingkat surga. Feng Hao menjelaskan sambil tersenyum tipis. Aku tahu kamu adalah apoteker tingkat surga. Setelah mengatakan ini, ketiga tetua itu terkejut. Hati mereka bergetar dan mereka berseru. Tunggu, apa maksudmu? Sekarang adalah. Tetua ketiga, Pernahkah kamu mendengar tentang ensiklopedia persenjataan magis? Feng Hao tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya. Kodeks tebusan Tuhan. Ensiklopedia pengobatan pertama di dunia, dan juga satu-satunya ensiklopedia pengobatan tingkat suci, yang diciptakan oleh Dewa Ketiadaan. Setelah berpikir sejenak, ketiga lelaki tua itu dengan lancar menjelaskan asal-muasal ensiklopedia persenjataan ilahi. Tiba-tiba, mereka melihat senyum tipis di wajah Feng Hao, dan hati mereka bergetar. Jangan bilang padaku. Segera, keterkejutan dan keheranan yang mendalam muncul di matanya. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. He he, ensiklopedia pengobatan di tubuhku adalah ensiklopedia pengobatan yang saleh. Feng Hao tersenyum, dan di bawah tatapan kagetnya, dia menganggup dan mengakuinya. Ini. Ketiga lelaki tua itu segera menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan mereka tidak dapat berbicara. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa Feng Hao mengatakan bahwa buah berkilau pelangi adalah benda suci yang tidak berguna. Itu karena dia adalah pemilik Dewa Armageddon. Satu-satunya ensiklopedia pengobatan peringkat suci di dunia, dan efeknya bahkan lebih baik daripada buah mengkilap tujuh warna. Pada saat yang sama, ketiga lelaki tua itu memikirkan keberadaan yang lebih menakutkan. Menurut legenda, hanya penguasa kehampaan yang bisa mengendalikan kodeks persenjataan ilahi. Segera, tubuh ketiga lelaki tua itu bergetar hebat saat mereka melihat Feng Hao dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Jika dia mengatakan bahwa dia mengendalikan kodeks persenjataan ilahi, bukankah itu berarti dia adalah penguasa kekosongan? Apakah kamu benar-benar penguasa kekosongan? Ketiga lelaki tua itu bertanya dengan suara gemetar. Cahaya di mata mereka mengungkapkan semua emosi di hati mereka. Penguasa kehampaan adalah eksistensi yang melampaui fisik keturunan Kaisar. Secara logika, tubuh keturunan Kaisar sudah menjadi fisik terbaik di dunia. Namun, ada tipe fisik lain yang melampaui tubuh keturunan Kaisar. Itu adalah fisik tertinggi yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Setiap perawakan tertinggi mewakili dewa kuno. Itu adalah dewa sejati. Dewa tidak jelas dan ilusi. Tidak ada yang mengerti mengapa mereka disebut dewa dan bukan Kaisar Surgawi. Orang-orang juga tidak dapat membedakan apakah Kaisar Surgawi adalah dewa atau bukan. Namun, bagi orang-orang keluarga Kaisar, itu adalah rekor yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit mereka. Jika Kaisar Surgawi mewakili puncak dunia, sebuah eksistensi yang tidak dapat dilampaui, maka dewa mewakili, Dao. Namun, ketiga lelaki tua itu tidak yakin dunia seperti apa yang diwakili oleh, Dao, ini. Kaisar Surgawi keluarga Feng memiliki gambaran yang samar-samar tentang konsep, Dao. Mungkin hanya orang-orang di level itu yang bisa memahami perbedaan keduanya. Adapun penguasa kekosongan, ketiga lelaki tua itu sangat jelas tentang pencapaiannya. Dia bertarung melawan senjata Kaisar dengan tangan kosong. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada yang tahu mengapa penguasa kekosongan begitu kuat karena dia menggunakan energi bela diri non-atribut. Saya rasa begitu. Feng Hao tersenyum pahit dan mengangguk. Setiap penguasa kehampaan memiliki kehidupan yang gemilang, namun semuanya memiliki akhir yang suram. Jika dia tidak bisa mengendalikan void, akhir hidupnya tidak akan lebih baik. Adapun ketiga lelaki tua itu, setelah Feng Hao mengakuinya, mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Mulut mereka sedikit terbuka dan tertutup. Mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa pemuda di depan mereka ini begitu menantang surga. Penguasa kehampaan adalah eksistensi yang menantang surga. Pada saat yang sama, hatinya sangat gembira. Penguasa kekosongan generasi ini sebenarnya adalah murid keluarga Feng. Haha. Orang tua itu membuka mulutnya dan tertawa liar. Tawanya menyebar hingga ribuan mil, mengejutkan banyak burung dan menarik banyak tatapan terkejut. Saat dia tertawa, air mata mengalir di matanya. Ini adalah air mata kegembiraan. Pada saat ini, dia sekali lagi memikirkan ramalan guru citra surgawi. Memang benar, orang-orang di cabang Clear River Valley akan memimpin keluarga Feng ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasannya adalah pemuda di depannya ini. Karena dia adalah penguasa kekosongan, pewaris fisik yang mulia. Orang tua itu tertawa lama sekali. Feng Hao berdiri diam di samping dan tidak mengganggunya. Feng Hao, apakah dia memberitahu orang lain tentang ini? Setelah ketiga lelaki tua itu menenangkan emosi gembira mereka, mereka bertanya dengan hati-hati. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak memberitahu siapapun. Namun, Master Citra Surgawi Sue Yan sepertinya telah melihat sesuatu dari segel naga pemakan surga. Itu bagus. Ketiga lelaki tua itu menghela napas lega. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan kotak giok dengan buah mengkilap tujuh warna. Kamu benar, benda ini benar-benar tidak berguna. Saat dia berbicara, sudut mulutnya bergerak-gerak. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara berlebihan. Jangan khawatir. Aku akan mengumpulkan semua raja racun dan mengirimkannya kepadamu secepat mungkin. Ketiga lelaki tua itu menepuk dada mereka dan berjanji. Buah mengkilap tujuh warna adalah godaan yang tak tertandingi bagi semua orang dan kekuatan. Tidak ada yang bisa menolaknya. Dia sudah bisa melihat pemandangan tiga keluarga lainnya di kota kekaisaran yang bertarung demi buah mengkilap tujuh warna. Satu saja sudah cukup. Raja racun dapat dikumpulkan, tetapi buah mengkilap tujuh warna hanya dapat diperoleh oleh Kaisar Agung. Sesederhana itu. Kalau begitu, aku harus merepotkan ketiga lelaki tua itu. Feng Hao sangat senang dan mengucapkan terima kasih dengan Riang. Dia sangat mempercayai lelaki tua ini. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke kota kekaisaran untuk menyebarkan berita ini. Aku yakin rumah lelang keluarga Feng akan sangat populer dalam beberapa hari. Ketiga lelaki tua itu juga sedikit tidak sabar. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Feng Hao, mereka melompat dan menghilang dalam sekejap mata. 749 Kota Kekaisaran, Kediaman Keluarga Feng Tetua Agung buru-buru berlari ke ruang belajar Feng Zhentian. Dia bahkan tidak mengetuk pintu dan langsung menerobos masuk. Apa yang terburu-buru? Feng Zhentian meletakkan gulungan itu di tangannya dan berdiri, memberi isyarat agar Tetua Agung duduk. Sekarang senjata kaisar telah kembali, dia merasa nyaman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya perlu duduk dan menunggu jaringnya di gulung. Pemimpin klan, apakah kamu kenal Feng Hao? Feng Hao, dia. The Great Elder sedikit cemas dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Feng Hao, apa yang terjadi padanya? Feng Zhentian tercengang dan senyuman di wajahnya menghilang. Dia agak berhati-hati. Pemuda itu sebenarnya telah menahan hampir 20% tekanannya dan bahkan menyerangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan dan abaikan. Dia mengalahkan Feng Yu. Setelah Penatua Agung menenangkan kegembiraan di hatinya, dia dengan lancar selesai berbicara. Mengalahkan Feng Yu. Hati Feng Zhentian sedikit bergetar. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana orang itu bisa mendapatkan warisan The Great Sage, mengalahkan Feng Yu sepertinya adalah hal yang wajar. Segera setelah itu, dia tersenyum tipis dan dengan tenang duduk di kursi di sampingnya. Pemimpin klan, dia mengalahkan Feng Yu. Melihat Feng Zhentian tidak terkejut, Tetua Agung menatapnya dan mengingatkannya dengan heran. Aku tahu, kamu baru saja mengatakannya. Feng Zhentian tersenyum dan mengangguk, ekspresinya masih tidak berubah. Ini, Tetua Agung terkejut dan ekspresinya sedikit lesu. Pemimpin klan, Feng Hao adalah alam kehormatan bela diri tingkat dua. Dia mengalahkan Feng Yu yang berada di puncak alam kehormatan bela diri. Oh. Feng Zhentian mendengar keanehan dalam suara Tetua Agung dan matanya berbinar. Katakan padaku, bagaimana dia mengalahkan Feng Yu. Feng Hao tidak mengaktifkan keturunan kaisarnya tetapi telah melewati berbagai pos pemeriksaan di makam kuno pertarungan surga. Hal ini membuat Feng Zhentian sangat curiga bahwa dia menyembunyikan kartu truf yang lebih menakutkan. Dari fakta bahwa dia mampu mengalahkan Win Whisper, hal itu semakin membuktikan hal ini. Mau tak mau dia menjadi sedikit penasaran dengan kartu truf yang diungkapkan Feng Hao. Dia menghancurkan kekuatan tinju pengumpul bintang Feng Yu dengan tangan kosong. Melihat tatapan penasarannya, Tetua Agung berkata dengan puas. Apa? Pupil Feng Zhentian melebar saat dia berkata, Kamu bilang dia menggunakan tangan kosong. Lebih tepatnya, itu adalah kekuatan murni. The Great Elder sepertinya menikmati keterkejutannya dan berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Kekuatan murninya dapat mencapai alam Raja Beladiri. Bagaimana ini mungkin, di seluruh benua, hanya klan kilin dengan bakat kekuatan bawaan yang memiliki kemampuan ini. Feng Zhentian berdiri dengan suosh, matanya dipenuhi keheranan, dia tidak mau mempercayai fakta ini. Feng Hao memiliki fisik keturunan kaisar. Ini membuktikan bahwa dia termasuk ras manusia. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki bakat kekuatan klan kilin? Jika bukan karena bakat dalam kekuatan, bagaimana kekuatan murni seseorang bisa mencapai alam Raja Beladiri? Dia menggunakan keterampilan rahasia khusus yang memungkinkan lengannya berubah menjadi binatang buas, mirip dengan ras kilin. Tetua Agung menjelaskan. Bistifikasi lengan. Mata Feng Zhentian dipenuhi keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keterampilan rahasia. Namun, menggunakan skill rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang masih ada di dunia ini. Jadi itu adalah keterampilan rahasia khusus. Dia menganggukkan kepalanya sambil berpikir dan melihat ke arah Tetua Agung lagi, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Dia menggunakan diagram formasi khusus, pertahanannya tidak kalah dengan tubuh Dewa Perang Feng Yu. Dia menggunakan diagram formasi khusus, menggabungkan dua jenis kekuatan ekstrim dan lima jenis yuan ki langit dan bumi yang berbeda untuk mengalahkan, harimau kemarahan raungan surgawi, milik Feng Yu. Setelah Tetua Agung selesai, Feng Zhentian ketakutan. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Saat ini, kata-kata tidak bisa lagi mengungkapkan keterkejutan di hatinya. Dia bertanya-tanya, apakah anak itu benar-benar berasal dari kerajaan kecil? Mengapa dia memiliki keterampilan rahasia yang lebih menakutkan daripada di klan? Bagaimana dia mendapatkan keterampilan rahasia yang menantang surga ini? Sama seperti tiga orang yang disebutkan oleh Tetua Agung, sebagai pemimpin klan, dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Salah satu dari mereka sangat menantang surga. Pada saat yang sama, dia ingat bahwa anak itu juga memiliki bakat spasial. Seketika, jantungnya bergetar hebat. Apakah ada orang yang lebih mengerikan dari anak ini di dunia ini? Mengontrol dua jenis kekuatan ekstrim, memiliki bakat spasial, kekuatan superkuat, dan diagram formasi pertahanan yang menantang surga, ditambah warisan sage agung. Apakah kamu percaya pada ramalan yang ditinggalkan oleh guru citra surgawi? Feng Zentian duduk dengan tenang dan bertanya kepada Tetua Agung dengan tenang. Orang-orang dari cabang Clear River Valley akan memimpin klan Feng ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandangan Tetua Agung menjadi sangat jauh. Sejak Feng Hao kembali dengan senjata kaisar, ramalan ini bergema di benaknya. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang saya percaya. Ekspresinya sedikit bersemangat, tapi di saat yang sama, dia merasa sedikit bersalah. Setelah aku bertemu Feng Hao, aku juga percaya. Feng Zentian berkata dengan emosional. Badan keturunan kaisar hanya bisa menstabilkan posisi klan Feng. Untuk maju lebih jauh, itu lebih sulit daripada naik ke surga. Oleh karena itu, seseorang harus melampaui tubuh keturunan kaisar untuk mencapai hal ini. Dan bakat yang ditunjukkan Feng Hao tidak diragukan lagi telah melampaui bakat keturunan kaisar. Pemimpin klan, menurutmu ini adalah kartu asnya. Tetua Agung ragu-ragu sejenak dan bertanya dengan acuh tak acuh. Maksud Anda? Feng Zentian menyipitkan matanya dan cahaya ilahi bersinar. Tidak ada seorang pun yang mau mengungkapkan kartu asnya di depan orang lain dengan begitu mudah. Kata Tetua Agung dengan emosional. Itu benar. Feng Zentian mengangguk setuju. Namun, ketika dia berpikir bahwa semua yang terungkap sebenarnya bukanlah kartu truf pemuda itu, dia merasakan kejutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Menurutku kakak ketiga seharusnya mengetahui sesuatu, tapi orang itu menolak mengatakannya. Tetua Agung memutar matanya dan berkata sambil menghela nafas. Oh, apakah kakak ketiga tahu? Setelah berpikir sejenak, mata Feng Zentian berbinar. Lagi pula, di seluruh klan Feng, hanya kakak ketiga yang dekat dengan penduduk Clear River Valley. Pemimpin klan, saya telah menginstruksikan Feng Yuan untuk mencantumkan Feng Hao sebagai target perlindungan khusus klan dan memintanya untuk mengatur orang-orang dari kelompok dewa untuk melindunginya secara rahasia. Melihatnya seperti ini, Tetua Agung tertawa di dalam hatinya. Ekspresinya berubah dan dia berkata lagi. Ia, minta dia menggandakan jumlah orang. Kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Feng Hao, mengerti. Feng Zentian menganggupkan kepalanya dan menjelaskan dengan hati-hati. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi melihat Feng Hao sebagai harapan kebangkitan klan Feng. Sebelumnya ada Feng Ni, jadi dia tidak berani gegabuh lagi. Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao. Tidak, kamu harus mengatur agar Feng Yuan melindunginya secara pribadi. Memikirkannya, Feng Zentian masih sedikit khawatir dan berkata lagi. Ini, oke, aku akan kembali dan mengaturnya nanti. Penatua pertama sedikit terkejut, tetapi dia langsung setuju. Eh, Tetua Agung juga ada di sini. Saat ini, kakak ketiga masuk langsung dari luar. Melihat Tetua Agung, dia sedikit terkejut. 750. Melihat ketiga lelaki tua itu masuk, mata Feng Zentian dan Tetua Agung berbinar. Kebetulan sekali. Kakak ketiga, ayo duduk. Tetua Agung menyipitkan matanya dan berdiri, menarik ketiga lelaki tua itu untuk duduk di kursi di sampingnya, menyebabkan ketiga lelaki tua itu merasa sedikit aneh. Kapan pria ini bersikap begitu sopan kepada mereka? Ketiga lelaki tua itu memandang ke arah Tetua Agung dan Feng Zentian dengan curiga, dan segera merasa bahwa mereka berdua sedikit aneh. Uhuk-uhuk. Feng Zentian terbatuk beberapa kali, sebelum bertanya, Saudara ketiga, apa yang membawamu ke sini? En. Ketiga lelaki tua itu mengangguk, dan berkata, Feng Hao ingin mengumpulkan beberapa barang, jadi saya bermaksud mengadakan lelang skala besar segera. Lelang skala besar. Feng Zentian terkejut, dan segera mengerutkan kening, Saudara ketiga, klan tidak memiliki harta khusus untuk dilelang baru-baru ini, saya pikir lebih baik mengadakan lelang skala kecil. Mengadakan pelelangan tidak diragukan lagi membutuhkan sesuatu yang dapat menarik orang, dan apa yang disebut pelelangan skala besar setidaknya harus mampu menarik harta karun tersebut dari klan kota kekaisaran. Ini semua adalah harta berharga, dan semuanya merupakan barang yang tak ternilai harganya. Namun, untuk meningkatkan reputasi klan, empat klan besar kota kekaisaran akan mengambil harta karun untuk dilelang setiap beberapa tahun. Dan sekarang, klan Feng tidak mengadakan lelang skala besar selama beberapa dekade. Lelang skala kecil tidak dapat mengumpulkan apa yang diinginkannya. Ketiga lelaki tua itu menggelengkan kepala. Beberapa lelang sebelumnya hanya diadakan untuk mengumpulkan beberapa batang raja racun, dan tanpa harta karun tertinggi, mustahil menarik banyak orang. Apakah begitu? Feng Zhentian mengerutkan kening, dan sedikit gelisah. Mengadakan pelelangan skala besar tidak diragukan lagi berarti memotong daging klan. Item terakhir dari lelang skala besar telah diberikan oleh Feng Hao. Kali ini, saya hanya datang untuk meminta pemimpin klan mengumumkan beritanya. Ketiga lelaki tua itu secara alami tahu apa masalahnya, dan berkata terus terang. Oh! Mata Feng Zhentian berbinar dan bertanya dengan penuh minat, apa yang dia berikan padamu? Itu benar-benar bisa digunakan sebagai item terakhir dari lelang skala besar. Feng Hao berasal dari kerajaan kecil. Bagaimana dia bisa mengambil harta karun yang bisa menggerakkan hati empat keluarga besar kota kekaisaran? Tidak ada yang istimewa. Itu hanya sesuatu yang tidak berguna baginya, jadi dia mengeluarkannya. Namun, menurutku itu lebih dari cukup untuk menjadi final lelang. Ketiga tetua berbicara dengan cara yang sangat tidak bertanggung jawab. Dengan membalikkan tangan, mereka mengeluarkan kotak diok berisi buah berlapis tujuh warna dan dengan santai menyerahkannya kepada Feng Zhentian. Hal-hal yang tidak berguna. Mendengar apa yang dia katakan, Feng Zhentian tidak keberatan. Dia dengan santai mengambilnya dan berkata, Tiga tetua, barang terakhir tidak bisa digantikan dengan barang biasa. Kata-katanya terhenti tiba-tiba setelah dia membuka tutup kotak itu. Matanya perlahan melebar, pupil matanya melebar dengan cepat, dan mulutnya terbuka lebar. Buah mengkilap tujuh warna. Seru penatua agung, matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang disebut benda tidak berguna ini ternyata adalah artefak suci kelas atas, buah mengkilap tujuh warna. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh keduanya. Saat mereka saling memandang, mereka menyadari keterkejutan di mata satu sama lain. He he. Melihat ekspresi terkejut di kedua wajah mereka, ketiga tetua itu tertawa terbahak-bahak dan menyipitkan mata karena kenikmatan. Cara terbaik untuk melampiaskan keterkejutan di hati mereka adalah dengan menemukan seseorang untuk berbagi beban. Tiga sesepuh, dari mana datangnya buah mengkilap tujuh warna ini. Feng Zentian baru sadar setelah sekian lama. Dia sama sekali tidak peduli dengan rasa puas diri ketiga tetua itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Buah mengkilap tujuh warna berasal dari tanah terlarang Mang Utara. Dia sangat jelas tentang hal ini. Sudah kubilang, itu diberikan kepadaku oleh Feng Hao. Ketiga tetua itu berkata dengan santai. Ekspresi mereka terlihat acu-ta'acu, seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan artefak suci kelas atas ini. Memang benar, bagi Feng Hao, benda ini bahkan tidak sebanding dengan harta karun biasa. Feng Hao memberikannya padamu. Feng Zentian dan tetua agung tercengang. Ekspresi acu-ta'acu ketiga tetua membuat mereka semakin curiga. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan ketiga tetua itu. Tiga tetua, Kamu tidak mungkin berpikir untuk menggunakan buah mengkilap tujuh warna ini sebagai item terakhir, kan? Feng Zentian sedikit mengernyit. Dia menekan rasa kaget di hatinya dan bertanya dengan keras. Barang ini pasti bisa disimpan sebagai harta keluarga. Itu tidak ada di dunia ini dan merupakan harta yang tak ternilai harganya. Pastinya tidak bisa dilelang. Sebagai pemimpin klan dalam keluarga, dia memiliki tanggung jawab dan harus menghentikan tindakan boros ini terjadi. Itu benar. Ketiga tetua itu menganggupkan kepala dengan santai dan mengakuinya secara langsung. Tetua ketiga, Apakah kamu gila? Ini adalah buah mengkilap tujuh warna. Bagaimana cara melelangnya? The Great Elder tidak bisa lagi tetap tenang. Matanya merah saat dia memarahi dengan keras. Dia curiga orang tua ini sudah pikun. Aku tahu. Ketiga tetua itu tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, Ini milik Feng Hao. Dia bilang itu tidak ada gunanya, Jadi dia menggunakannya untuk menukar sesuatu yang lain. Tidak berguna. Tukarkan dengan yang lain. Hati Feng Zentian dan tetua agung bergetar. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa buah mengkilap tujuh warna tidak berguna? Dia ingin menukarnya dengan apa? Feng Zentian mencoba yang terbaik untuk menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan keras. Dia berpikir jika dia mengeluarkan buah mengkilap tujuh warna, Barang yang ingin dia tukarkan harus memiliki kualitas yang sama, bukan? Kalau begitu, meski dia tidak bisa menukarnya, Itu masih bisa meningkatkan popularitas pelelangan. Ya, seharusnya begitu. Tukarkan dengan Raja Racun. Saat mereka berbicara, Ketiga tetua mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Feng Zentian. Kamu tidak bisa mengatakan, Dia bermaksud menggunakan buah mengkilap tujuh warna untuk menukar barang-barang tidak berguna ini. Feng Zentian bertanya dengan susah payah sambil mengamati daftar nama Raja Racun di kertas. Selama masih ada waktu, mengumpulkan Raja Racun tidak menjadi masalah. Namun, buah mengkilap tujuh warna adalah benda suci yang tidak bisa diperoleh. Perbedaan keduanya terlalu besar dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Ini, tindakan boros yang terang-terangan. Tidak. Ketiga tetua itu menggelengkan kepala. Setelah mereka berdua menghela nafas lega, Dia berkata perlahan, Feng Hao berarti dia ingin menggunakan barang-barang tidak berguna ini untuk menukar barang-barang berguna itu. Seketika, Feng Zentian dan tetua agung ketakutan. Barang manakah yang tidak berguna? Kamu tidak menghentikannya. Feng Zentian membelalakan matanya dan berkata sambil mengertakkan gigi. Tetua agung di sampingnya mempunyai reaksi yang sama dan hampir ingin bergegas maju untuk menggigit orang tua ini. Aku menghentikannya. Ketiga tetua itu berkata dengan benar. Dia memang menghentikannya, tapi dia diakinkan oleh Feng Hao. Bagaimana benda suci seperti buah mengkilap tujuh warna bisa ditukar dengan benda tak berguna ini? Paling tidak, barang-barang ini harus dijadikan harga dasar lelang. Saat mereka berdua hendak menghela nafas lega, dia menambahkan kalimat lain. Terima kasih telah menonton!